Intro Yo, Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Zivau The Coffee Kali ini, gue mau review kedai kopi Yang berada di Ciputat So, this is it Uncle Uye Coffee and Roastery Berslogan ala-ala rege Uncle Uye Coffee and Roastery Beralamat di Jalan Bakti Karya 1 Sawah Baru, Kecamatan Ciputat Asal muasal nama Uncle Uye ini Diawali kata Uncle yang berarti paman Dan Uye disini adalah salah satu panggilan gaul rege Jadi penamaan kedainya berharap Customer yang mengunjungi ke kedai ini Dapat menikmati kopi Sekaligus dapat have fun dengan karyawannya Kedai ini berdiri tahun 2021 Tepatnya di bulan Agustus Bertepatan pada masa PPKM yang ketiga Untuk jam bukanya sendiri Uncle Uye Coffee and Roastery Mulai buka dari pukul 10 pagi Sampai 10 malam Dan ga ada tutup alias liburnya ya guys Uncle Uye Coffee and Roastery ini memiliki dua ruangan Indoor dan outdoor Untuk indoornya sendiri bisa untuk menampung sekitar 6-8 orang jika duduk di sofa Namun disini juga disediakan kursi terpisah jika memang kapasitas untuk indoornya bertambah Dan bisa juga menggunakan sofa yang ada dekat dengan meja barista Secara desain Kedai ini memadukan warna hitam pada material-material mereka Seperti list jendela, meja dudukan untuk hiasan tanaman, sofa-sofa, dan table menu yang ada pada barista Untuk dindingnya, mereka menggunakan paduan warna abu-abu Sehingga membuat tampilan indoornya menjadi elegan Pada saat kalian masuk, kalian akan melihat table menu besar yang tertera di dinding dekat meja barista Lalu di bawahnya ada hiasan dekor kayu heksagonal Yang dalamnya terdapat 3 buah tanaman dan 3 bungkusan biji kopi yang bertuliskan logo mereka Selain itu, ada tulisan The Calf Coffee You mean Brown Sadness Water Tulisan ini ada di dinding dekat dengan sofa-sofa Huruf artimbul ini memadukan warna pink dengan dihiasi di sekelilingnya gambar dadaunan Sehingga warna disini lebih segar karena memadukan beberapa aksen warna hijau dan sentuhan warna pink Untuk outairnya sendiri, dapat menampung sekitar 10-15 orang Melihat fisik dari tempatnya yang memanjang Selain itu, ada ornamen yang bertuliskan Uncle Uye di pojok kanan kedai Untuk lokasi, kalian gak perlu khawatir Karena pelang kedai ini terlihat jika kalian dari arah sekolah pembangunan jaya atau dari arah jombang Disini gue memesan beberapa menu-andaran mereka Di antaranya ada Halloween Orange Yang mana komposisinya sirup orange, soda, dan kopi Kemudian ada Black Leachy Yang mana komposisinya menggunakan sirup leci, soda, dan kopi Untuk manual brew, di kedai ini mereka menggunakan Pure Arabica Namun untuk base dari kopi susu menggunakan House Blend 30% Arabica dan 30% Robusta Yang terpenting kalian disini bisa request manual brewnya ya Lalu kita juga memesan roping choco crumble dan sistagor untuk makanannya Dan disini gue juga akan mereview menu-menu yang gue pesan So, check it out Oke, kali ini kita berada di kedai kopi Angkel UY Coffee & Rastery Nah, ini lokasinya masih di daerah Sewa Baru Masih di daerah Ciputat Untuk detail alamat dan lokasinya Kalian bisa cek di kolom deskripsi Nah, kalau kalian masuk ke kedainya ini Yang gue suka itu Ada beberapa penempatan detail ornamen yang sangat bagus Itu ada beberapa Apa namanya, materi-materi pohon-pohonan gitu kan Itu di dekat tempat kursi di dalam Sama dekat meja baristanya Itu bikin warna interior itu lebih cerah Karena ada hijau-hijau nya gitu Disini ada yang gue pesan dari signet mereka Ada Halloween Orange sama Black Peachy Black Peachy Kalau ini, yang ini Black, ini ya Halloween ya Halloween Orange Kalau Black sih Halloween Orange Nah, penggunaan kopinya itu Mereka menggunakan Arabica Yang kedua disini adalah Black Peachy Nah, kalau Black Peachy ini kan sebenarnya Mungkin warnanya agak sama-sama Samar-samar ya Agak-agak cokelat-cokelat gitu Cuma membedakan kalau Black Peachy ini Di samping dia pakai soda Itu aroma lecinya tuh kuat Jadi, yang itu membedakan Kalau si Halloween Orange ini kan Dominan keluar tuh Orangenya gitu kan Terus, gue pesan juga Disini ada Ropang Choco Crumble Jadi, kayak Roti panggang Roti yang panjang Cuma, setengah gitu kan Ini dilapis sama Mungkin Apa namanya Selai kayak Ovomaltine gitu ya Sebenarnya mereka Ada Besselernya juga Indomie Gitu kan Kalau ngasih Indomie Sambal Matah ya Sambal Matah sama Satu lagi apa gitu Masa ini kehabisan Tapi sih, mudah-mudahan Kalau kalian kesini sih Insya Allah sih udah ready Terus Gue juga mesen Disini ada Sistagor Oke, langsung aja Kita coba Halloween Orange Ya Halloween Orange Nah, ini juga Uniknya mereka Punya tatakan Dari Kedekopi ini Ada tulisan Anto UY-nya ya Tuh Nanti mungkin Kita bisa shoot Dari sini Jadi Enggak Cuma langsung Disediain pake gelas Begitu aja gitu Jadi akhirnya kan Kalau pake ice Biasanya Ice-nya kan suka Bleberan di meja Bleberan Apa Tapi pake tatak Anginnya jadi Lebih rapih Oke, sekarang kita coba Halloween Orange Bismillahirrahmanirrahim Oke, untuk Halloween Orange Ya, karena memang dia penggunaan Dengan syrup orange Jadi Rasa yang lumayan itu Rasa orange-nya Rasa jeruk-nya Kau keluar Dan juga Ini orange-nya Pait-paitnya Kayak pait-pait jeruk-nya Bukan pait-pait kopinya Karena beda ya Kalau pait Yang jeruk Kan Kalian tau lah ya Pait-pait jeruk Sama ada sensasi Sodanya Cuman gak terlalu So strong Si Apa namanya Syrup orange-nya Nah, untuk kopinya juga Gak Gak begitu dominan Jadi dia Tetap meng-cover Lewat ACIDT Si Syrup orange-nya Kita coba lagi Dan ini Dan ini manis juga Jadi manisnya Gak begitu keluar Jadi lebih Mengutamakan ACIDT Dari si orange-nya Ini Kalau kalian Cantuk Minum-minum Seger Oke Kopi Signature Yang kedua Ini Adalah Black Litchie Jadi Tadi sebenarnya Gue nanya Juga Ini Arom Apa namanya Pake sirup leci Ya Jadi Buah leci Kirain takutnya Nanti Namanya Litchie Cuman Beda Beda Itu Gitu Komposisi Nah, disini Dia Kopi Terus Biji Arabica Pake soda Sama Sirup leci Tadi pas dateng Pas dat penyajian Dari Barisanya Itu Yang wangi Pertama kali Yang keluar Ke hidung gue Itu Wangi leci Itu Kuat banget Dan ini Masih ada Soda-sodanya Masih ada Busa-busanya Oke Kita cobain aja Bismillahirrahmanirrahim Yang bisa gue deskripsikan Kalau Kalian Pernah Minum Sirup Leci Merek Apakah Merek Merek Terserah Itu Kalian Bayangkan Pencampurannya Sama Kopi Plus soda Nah, kayak gitu Jadi Manis Leci Gitu Tapi Di akhir Pahit kopi Gitu Sama Sedikit Ada Soda-sodanya Karena Black leci ini Penggunaannya Pake Soda Sama Kayak Halloween Orange Jadi Asik sih Rasanya Perpaduan leci Ya kan Sirup Leci Tapi Ada Penggunaan Biji kopi Di sini Sosis Kentang Ada Ada Dan Cobain Dulu Sesuai Awal Namanya Sosis Sosis Biasa Simpel Makanan Makanan Ringan Sosis Yang Biasa Mungkin Kalian Makan Cocol Dulu Pake Saus Bismillah Rahman Rahim Sekarang Kita Cobain Pake Saus Mayonnaise Ini Apa Nih Saus Mayonnaise Saus Mayonnaise Buatan Sendiri Apa Saus Setan Kita Cobain Bismillah Bismillah Rahman Rahim Yang Saus Setan Sekarang Kita Coba Nagep Nya Original Dulu Kali Ya Jadi Kita Pake Saus Bismillah Rahim Ya Rasa Nagep Pada Umum Nyalah Sini Kita Coba Pake Saus Kayaknya Ini Penggunaan Sosis Sama Sina Gat Pake Merk 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 Yang Terkenal Jadi Kayak Gak Gak Main Kualitasnya Bener Bener Yang Bagus Gak Yang Asalan Untuk Kentang Goreng Ini Yang Curly Ya Bukan Yang Lurus Kayaknya Pake Yang Ada Brand Jadi Biar Lebih Berkualitas Yang Terakhir Baru Kita Coba Ropang Joko Crumble Roti Panggang Dia Diolesin Sama Selai Atau Aformal Bukan Kayaknya Sekir Formatin Kita Coba Ini Kita Kotong Dulu Kemana Untuk Ropang Enak Jadi Sebenarnya Dari Mulai Makanannya Ini Penggunaan Bahannya Yang Punya Kualitas Semua Jadi Kalen Kalen Lagi Lagi Dengan Si Rotinya Itu Kena Di Rose Atau Dipanggang Tapi Kayaknya Dia Di Itu Pake Butter Atau Pake Mentega Gitu Jadi Setelah Manisnya Si Coklat Langsung Ada Aftertest Itu Bakar Batari Gitu Suka Suka Oke Kita Udah Coba Semua Menu Andalan Mereka Yang Ada Di Kedai Kopi Angkel Uye Overall Secara Untuk Makanan Ringannya Ya kan Untuk Roti Panggangnya Ya Pada Umumnya Tapi Gue Sukanya Disini Adalah Kualitasnya Jadi Mereka Nggak Menggunakan Kualitas Yang Biasa Biasa Aja Tapi Mereka Bener-bener Pake Kualitas Brand Jadi Itu Lebih Mempertahankan Cita Rasanya Lebih Bagus Lagi Oke Langsung Aja Untuk Penilaian Untuk Stagor Itu Nilainya 8 Dari 10 Dan Propang Nya Juga Oke Enak Banget Itu 8 Dari 10 Gue Saran Kalau Saatnya Kalian Kesini Kalian Coba Signature Mereka Itu Black Daci Sama Halloween Orange Tapi Kalau Bagi Kalian Suka Aromatik Buah Gitu Kalian Coba Yang Black Daci Tapi Kalau Sanya Kalian Suka Yang Nimbul Orangenya Yang After Test Sedikit Pahit Dari Buah Orange Gitu Kan Kalian Bisa Coba Halloween Orange Oke Itu Aja Review Kita Kali Ini Di Kedai Kopi Angklu Ye For Kalian Wajib Teng Sini Untuk Nongkrong Dan Harganya Terjangkau Banget Buat Kantong Yang Akhir Bulan Terjangkau Banget Dan Rekomen Karena Tempatnya Asik Suasananya Juga Mendukung Teman Teman Yang Smoker Yang Di Luar Langsung Di hadapan Pemandangan Jalanan Sama Arah Yang Jalan Baluku Bintaro Jadi Asik Oke Jika Kalian Suka Video Ini Kalian Bisa Klik Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian Bahwa Di Tempat Ini Ada Kede Kopi Yang Asik Untuk Didatangi Jangan Lupa Untuk Subscribe Juga Biar Nggak Ketinggalan Video Dari Kita Dan Jika Kalian Punya Rekomendasi Kede Kede Kopi Yang Bisa Kita Datengin Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Atau Kalian DM Ke At Rahman Unders Oke See you Next Walk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadai Kita Lanjut Lagi Ngopi Sambil Ngemail Ngo